ini ayo kesini ini adalah coba lihat ini namanya jeruk Bali ya teman-teman ya sahabat semuanya pemirsa semuanya ini jeruk Bali jeruknya itu ciri khasnya bisa besar-besar ya sekepala orang nah ini kalau matang itu dia warnanya kuning Bu ya kalau matang ya ini terus ini cepetnya yuk sini 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 ini lho mak ini dia loh segini besarnya pemirsa jeruk Bali ini yang paling ini agak tua pemirsa kali ini kita akan apa Bu ini mau mengupas ya membuat tutorial mengupas jeruk apa ini bu jeruk Bali Bagaimana cara mengupas beruk jeruk balinya ya pemirsa ya ini jeruk balinya itu ukurannya sangat besar sekali ini berapa kilo Bu sekitar berapa kilo satu kilo lebih nih pemirsa ya ini satu kilo coba-coba bawa deh wuuh beratnya bisa ngangkat wuuh ini satu kilo lebih ini kalau di pasar berapa Bu satu satu biji Rp50.000 Masya Allah ini kalau matang ciri-cirinya kuning ya kuning ya kalau mata kuning dalamnya merah ini nanti dalamnya apa Bu oke pemirsa langsung saja kita kupas ya pemirsa ya Bismillahirrahmanirrahim inilah cara mengupas jeruk bali ya pemirsa kita lihat Wow sudah tua ini nanti warnanya merah ya Bu ya Oh gitu kan Oh begini ya pemirsa ada di caranya mengupas jeruk bali ini sudah tua ya Bu ya mesin sensasi narep mukah ini bungalik sitok ini pemirsa caranya pemirsa nah seperti ini pemirsa ya kulitnya tebalnya segini ini kalau masih muda ya enggak manis ya Bu ya enggak manis itu mau anis nah ini mau anis nanti kalau sudah tua pemirsa cara mengupas jeruk bali Wow keren emang emang kamu bisa ini udah tua pemirsa terus setelah itu kita kupas emang kamu bisa bisa buat topi nih pemirsa yuk buat topi kak buat helm inilah helm dari jeruk bali hahaha helm dari jeruk bali iya pemirsa Wow kita rasakan nanti manis jadi kalau sudah tua itu warnanya merah pemirsa ini kalau di pasaran itu per kilo nya bisa sampai 50.000 ya satu satu buah satu buah jeruk bali itu itu bisa mencapai harga 50.000 pemirsa dia sangat mahal nah ini pemirsa ini adalah hasil dari kebun sendiri ya pemirsa nanti kapan-kapan kita lihat pohonnya jeruk bali ya nanti kita kapan-kapan kita lihat pohon jeruk bali ini juga cocoknya di dataran rendah ya pemirsa jadi kalau panas ini harus lihat sepanjang vali yang baik memakan Wow luar biasa mata mantap Faya rasakan ya gimana yangolisial manis ya enak ini yang merah Ini berada di sudan ruang, coba rasakan Renang, mantap Alhamdulillah, ayo Pak, coba Pak Nah ini benar-benar ceruk Bali Tuh besar Adik mau minta cabai separuh ya Nah kita coba dulu guys Kita coba lagi Wow Ini sudah matang, sudah tua ya Tua ya Markicop Coba rasakan Benar rasanya Mali sekali Mali Ini manis sekali Ini ceruk mahal ini man Hmm Nggak ada yang kecut Semuanya manis Mali sekali Itu tadi guys Kita tutorial Cara membuka ceruk Bali Ini masak dari pohon ya langsung Ini masak dari pohon guys Masak dari pohon langsung Pak pacu Dimakan Sudah tua dan matang Hmm Besar Oh bijinya segitu loh ya Coba Biji 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 Masak dari pohon Langsung kita coba Biji 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 enggak ada ceruk Bali menikmati jeruk Bali di suasana ini ya kalau cuaca panas gitu bersama akan ceruk Bali menikmatnya taruh kulkas dulu lebih mantap Oh iya dikali ditaruh di lemari pentingin dulu atau freezer terus dimakan juga kulkas kulkas ini kita coba Adi Yasmin gimana rasanya gimana rasanya gimana rasanya ini jeruk apa namanya nah itu tadi pemirsa tutorial cara membuka jeruk Bali ya pemirsa ya pemirsa jangan lupa bagi pemirsa yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis pemirsa Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa bye bye abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol